Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesan yang bergerak adalah Kemarin kita telah mempelajari generator induksi Generator sinkron Sekarang kita akan mempelajari motor induksi Atau motor asinkron Jadi motor induksi 3 fasa itu bisa disebut juga dengan motor asinkron 3 fasa Atau motor tidak serempak 3 fasa Jadi kalau sinkron adalah serempak Kalau asinkron maka tidak serempak Nanti penjelasannya di bawah Jadi motor induksi adalah motor listrik Yang mengubah energi gerak Listrik menjadi gerak Dan mempunyai strip Strip itu adalah perbedaan antara putaran stator dan putaran rotor Putaran medan stator dan putaran fisik rotor Motor ini paling banyak dijumpai di industri Konstruksinya mirip dengan penjelasan dari motor-motor DC maupun AC maupun generator yang sebelumnya Jadi ada stator ada rotor Ini adalah statornya Dibungkus oleh framenya Dan ini adalah rotornya Ada shaftnya Ini rotor, ini shaftnya Di sini ada bearingnya Ini ada slip ringnya Jadi motor induksi Mirip dengan generator sinkron Memakai slip ring Jadi cincin penuh Kalau di sini memakai komutator atau cincin belah Nah ini adalah penjelasan ini framenya Ini adalah bearingnya Ini shaftnya, ini rotornya, ini statornya Ini adalah tempat bearing, rumah bearing Ini bearing, ini adalah rumah bearingnya Ada kipasnya di luar Jadi ketika motornya berputar Kipasnya menyuplai udara Dari luar ke dalam Supaya dingin di dalamnya Cooling fannya Stator adalah yang tidak berputar Dibuat dari besi buntar Belaminasi, namanya alor-alor Sebagai tempat meletakkan kumparan Jadi seperti ini Ini ada slot-slotnya Ini ada slot Jadi kumparan stator Dimasukkan di dalam slot-slot ini Ini slot 1, slot 2 Dan sebagainya Slot-slotnya itu Dikasih kertas pertinak Kertas laminasi dan sebagainya Jadi Satu slot itu berisi Berapa belitan, berapa kawat Tergantung desainnya Jadi Kalau Slotnya ini terlalu lebar Maka Kelonggaran Itu jelek Tapi kalau sempit Harus tetap masuk Walaupun Kawatnya banyak Harus tetap dipaksa masuk Harus tetap dipaksa masuk Jadi gampang-gampang sulit Menyesuaikan antara Besarnya slot Dengan besar Masuknya Banyaknya kawat yang bisa dimasukkan Nah gitu Pemilihan kawat pun Tidak sembarangan Untuk besarnya Karena Pengaruh dari besarnya Slotnya itu Ini adalah slot-slotnya Ini adalah kumparan Kumparan dari Statornya Jadi kumparannya Kumparan itu Mengelilingi dari Inti stator Inti stator Ini kumparan stator Inti statornya berupa besi Ini Besi Besi yang ada laminasinya Ini kumparannya Kumparan stator Dan inti statornya Rotor sangkar adalah Bagian berputar Di napangan rotor sangkar Karena mirip dengan Sangkar bajing Jadi kalau kita lihat Kalau kita lihat hamster Ada mainan hamster Yang berupa Tabung yang bisa berputar Untuk lari Seperti itu bentuknya Secara konsep Seperti itu Jadi Seperti Tupainya Atau hamsternya berlari Nah gitu Setara konsep Seperti itu Cuma secara fisik Secara fisiknya Jadi ini Ada Ini disini tuh Disini bentuknya lingkaran Seperti ini ya Terus di lingkaran itu Dipasang besi-besi Jadi ini mirip dengan Rangkaian tertutup Arus listrik bisa Mengalir disini Dari kanan ke kiri Maupun kiri ke kanan Bisa saling mengalir Gitu ya Dari atas ke bawah Bisa saling mengalir Karena saling terhubung disini ya Saling terhubung Nah itu bentuk Bentuknya seperti itu Tapi kalau bentuk Konsep teorinya seperti itu Namun Kalau bentuknya Kenyataannya seperti ini Akan banyak rugi-ruginya Kenapa? Karena disini banyak celah-celahnya Banyak celah-celahnya Artinya diisi celah-celahnya Hingga bentuknya jadi seperti ini ya Jadi ini adalah Rontor Motor induksi rotor Sangkar bajing Atau squirrel cake Ya Ini adalah shaftnya Ada fan blade-nya Ada besi yang terlaminasi Ada aluminiumnya Jadi Ini besi Batang-batangnya adalah Almini Atau tembaga Supaya udara Disini ada Celah-celah udara Supaya tertutup disini Dengan besi lagi Yaitu Laminated iron core Jadi Batang-batangnya Antara Kanan dan kiri Antara Silinder kiri dan silinder kanan Itu Almini Atau tembaga Berupa batang-batang besi Seperti ini Di antara batang Almini tembaga Itu ada Air Laminated iron core Dikasih Besi Inti besi lagi Oke Gitu ya Jadi bentuknya seperti ini Tapi konsepnya adalah Seperti rotor Sangkar bajing Tapi Akhirnya Di antaranya Diisi dengan Laminated iron core Besi yang termininasi Kumparan bisa Dibungkan dengan Bintang Dan dibungkan dengan Slip ring Di kumparannya itu Yang kedua adalah Motor Industri Wound rotor Rotor blade Nah Kalau tadi Sukerlek adalah Bentuk konsepnya Seperti ini Jadi besi Kiri kanan besi Lalu Antara kiri kanan Dikasih Saf-saf Batang-batang Bulat besi Eh Batang-batang bulat Logam Yaitu tembaga Ataupun almini Terus antar almini Dan antar lembaga Diisi besi lagi Diisi besi lagi Jadi full metal Tapi kalau Wound rotor Jadi motor induksi Wound rotor Berarti rotor blade Karena blade Maka Diisi tembaga Diisi belitan tembaga Jadi Kiri kanan Lingkaran Berupa besi Lalu ada Diisi belitan Wound rotor Jadi ini ada belitan Wound rotor Jadi Antara kiri dan kanan Itu Ada Ada batang-batangnya Intinya Terus intinya itu Dilihat oleh Belitan tembaga Gitu ya Belitan lembaga Nah Pada wound rotor ini Nanti Ada slip ringnya Slip ringnya itu Menuju ke Terminal motor Jadi kalau Kita lihat motor induksi Ada RST Bawahnya adalah UVW Tapi kalau pada Motor induksi Motor Selain RST UVW Ada Dua lubang Lagi yang Terhubung ke rotornya Terhubung ke rotor Melalui slip ring Dan brush Dan brush Jadi Statornya Rotornya itu Dibungkan oleh Brush Keluar Jadi Di terminalnya Selain tiga fase Ini juga Ada Ada Tiga terminal lagi Yang untuk Menjalankan Motor induksi Rotor blade Tapi Motor induksi Rotor blade Tidak bahas di Materi KTL Mungkin akan dibahas Di materi Mesin AC Nah ini Jadi terminalnya Adalah RST Atau UVW UVU1 V1 V1 V2 Ini adalah Motor induksi Rotor blade Eh Rotor Sangkar Bajing Sukar Lekek Tapi kalau Motor induksi Rotor blade Nanti disini Ada terminal lagi Yang terhubung Ke rotor Antara terminal 1 dan 2 Ini nanti Dibungkan dengan Resistor Jadi seperti ini Dengan mengatur Resistor ini Kekuatan putar Motor induksi Rotor blade Bisa diatur Kalau pada Motor induksi Sangkar Bajing Tidak bisa Diatur Kekuatannya Karena ya Sudah seperti ini Aja Dengan mengatur Tegangan Ini aja Tapi kalau Pada motor induksi Rotor Blade Selain mengatur RST Besar tegangannya Juga bisa Mengatur Hambatannya Dengan ditambah Resistor Disini Ini ada Terminalnya Lagi Kalau Rotor blade Oke Keuntungan motor Indik 3 fasa Kuat Sederhana Relatif murah Efisensi tinggi Tanpa Tanpa pemeliharaan Ataupun Biaya Pemeliharaan Rendah Mungkin Cuma Dikasih Gris Setiap Bulan Sekali Tapi Kurganya Sulit Mengatur Kecepatannya Power factor Rendah Pada Beban Rendah Jadi Kapasitas Motor induksi Harus disesuaikan Dengan Bebannya Kalau Bebannya Berat Motor induksi Teruk Kecil Maka Motor induksi Mudah Rusak Tapi Kalau Bebannya Ringan Motornya Kapasitasnya Besar Maka Rugi Karena Power factor Rendah Eficensinya Juga Rendah Arus Start Lebih Kecil Arus Start Besar 5-7 Kali Torsi Start Lebih Kecil Daripada Motor DC Jadi Untuk Motor Beban Berat Lebih Bagus Motor DC Karena Start Start Lebih Besar Daripada Motor Induksi Rotor Belit Eh Rotor Sangkar Bajing Tapi Kalau Rotor Belit Bisa Diatur Torsinya Prinsip Kerja Motor Seperti Biasa Jadi F Sama Dengan B IL Ada Medan Induksi Yang Di Stator RST Listrik Tiga Fasa Dimasukkan Ada RST 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 Naik Turun Jadi Ada Medannya Naik Turun B Berubah 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 Arus Di Rotor Arus Rotor Dikali L L Panjang Rotor Maka Gaya Yang Motor Rotor Ya Gitu Semakin Semakin Banyak Besi Besi Alumininya Semakin Kuat F Kuat Gaya Untuk Berputarnya Oke Apa itu Yang dimaksud Dengan Medan Putar Stator Jadi Prinsip Kerjanya Adalah N Stator Adalah 120 F Bagi P 120 120 Kali F F 50 H Misalkan Frekuensi Rumah Kita Bagi P P P 4 Biasanya Pol Di Stator Pol Di Rotor Pol Stator Kutub Di Stator Maka 120 Kali 50 Bagi 4 Ketemu 1500 RPM Jadi Secara Kasat Mata Di Stator Ada Medan Magnet Yang Berputar Dengan Kecepatan 1500 RPM Medan Magnet Dari Mana RST RST Lutri Kita Kadang Di Atas Kadang Nol Kadang Di Bawah Itu Kalau Disolokan Ke Motor Induksi Dia Akan Timbul Fenomena Berputar Berputar Jadi R Misalkan Ini adalah R Listrik Fasa R Maka Listrik Fasa R Akan Berputar Yang Atas Akan Berputar Kita Lihat Yang Atas Aja Kalau Atas Disini Bawah Berarti Yang Disini Berputar Berputarnya 1500 RPM Tergantung P Dan F Seperti Ini Berputar Kiri Kanan Tergantung Nanti Letakan RST Putar Ini Medan Putar Yang Ada Di Stator Jadi Di Stator Ada Medan Magnet Yang Berputar Dengan Kecepatan 1500 RPM Di Motor Timbul Medan Yang Berputar Di Rotor Karena Rotor Ada Rangkaian Tertutup Maka Akan Terinduksi GGL Di Rotor Besarnya Dalam 4,4 Fn Flux Frekuensi Frekuensi Stator N Putaran Stator Dan Banyak Lilitan Dan Flux Kekuatannya Karena Timbul Tegangan Di Rotor Timbul Tegangan Rotor Maka Rotor Akan Menghasilkan Arus Kalau Rangkaian Terutup Maka Rotor Akan Menghasilkan Arus Arus Akan Menghasilkan Gaya F B I L N Banyak Lilitan Belator Si awal Sangat Cukup Besar Dibandingkan Dengan Beban Maka Rotor Akan Berputar Searah Dengan Medan Putar Stator Untuk Membangkitkan Tegangan Induksi Maka NS Sama NR Harus Berbeda Jadi Kenapa Dinamakan Motor Induksi Atau Motor Asinkron Tidak Serempak Karena Pada Stator Kecepatannya 1500 Medan Putarnya Tapi Di Rotor Tidak Sampai 1500 Mungkin Putaran Rotor Motor Induksi Mungkin 1400 1300 Maka Asinkron Kalau Motor Sinkron Gimana Pak Sama Jadi Putaran Misalkan Frekuensi Nye Lampung 10 Hats Maka Putaran Di Rotor Kalau Pada Motor Sinkron Akan 1500 RPM Juga Kalau Motor Sinkron Kalau Motor Asinkron Kecepatannya 1400 1300 Tidak Sama 1500 Perbedaan Kecepatan Antara Stator Dan Rotor Tadi Medan Nama Dengan Slip Rumus N Slip Adalah NS 1500 Kurangi NR Bagi NS Kali 100% Ya Jika NS Sama Dengan R Maka Harus Tidak Mengalir Maka Tidak Mungkin Kalau Pada Motor Asinkron Contoh Soal Misalkan Motor 6 Kutub Disapply Dengan 60 Kecepatan Rotor 1000 Kecepatan Rotor Pada Beban Penuh 1140 RPM Data Ini dapat Dari mana Ini dari Nemplet Jadi Kalau Di Nemplet Ada Kecepatannya 1100 1300 RPM Tentukan Kecepatan Sinkron Dari Medan Magnet Terumusnya Tadi 120 F Bagi P Slip Perunit Kecepatan Rotor Bila Beban Slip Kecepatan Rotor Bila Beban Dikurangi Sehingga Slip 0,02 Jadi NS Adalah 1200 RPM Karena Frekuensi 60 H 120 F Bagi P 6 Slip Pada Beban Penuh 1200 Kurangi 1140 Bagi 1200 Atau 5% Atau 0,05 Kecepatan Putar Pada Rotor Bila S 0,02 Maka 0,02 Sama Dengan 1 Kurangi NR Per NS NS 1200 NR 1176 Jadi Pada Beban Penuh Berarti Bebannya Berat Maka Kecepatannya Akan Turun Jadi 1100 Tapi Kalau Bebannya Dikurangi Naik Jadi 1176 Seperti Besar Beban Maka Putarannya Akan Semakin Pelan Slip Semakin Besar Tegangan Terinduksi Pada Rotor Pada Saat Starting Medan Putar Berputar 1500 Tapi Rotor Belum Bergerak Rotor Belum Bergerak Maka Slip Nya Adalah 100% Atau Satu Maka Fluxnya Sator 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 Sudah Sama Tegangan Yang Dibangkitkan Pada Rotor Maksimum Karena Belum Bergerak Belum Ada Arus Starting startingnya tegangan yang diinduskan ke rotor tergantung pada belitan di rotornya pada saat rotornya mulai bergerak maka tegangan yang dibangkitkan pada rotor akan semakin berkurang semakin cepat slipnya semakin turun awalnya slipnya 100% atau 1 tapi semakin berputar maka slipnya berkurang 0,9, 0,8 0,7 sampai 0,02 maka tegangannya akan semakin berkurang arusnya pada rotor akan semakin kecil tapi tidak mungkin 0 karena kalau 0 maka akan berhenti berputar maka tegangan pada rotor adalah slip kali EBR tegangan ketika motor starting frekensi pada rotor adalah slip kali frekensi frekensi stator frekensi rotor jadi walaupun di rotor itu ada tegangannya maka di rotor kan ada impedansinya juga ada resistansi ada reaktansi maka arusnya akan arusnya akan kecil bukan kecil tapi yang tidak terlalu besar oke jadi resistansi rotor itu konstan tapi reaktansi rotor ini R sama X nya X rotor akan berubah ketika awal-awal besar karena S nya besar ya tapi ketika rotornya berputar S nya semakin kecil maka reaktansi rotor akan semakin kecil XR nya akan semakin kecil XR nya akan semakin kecil gitu oke nah ini jadi E bisa diubah jadi seperti ini oke jadi seperti ini nah ini adalah rangkaian equivalenya ini adalah hambatan resistansi rotor hambatan rotor ini adalah reaktansi rotor ketika reaktansi rotor ketika starting awal-awalnya ketika stagnan tidak berputar ya R rotor adalah 1 per S kurangi 1 jadi XBR nya semakin berubah kalau ini semakin besar maka XBR akan semakin kecil ya oke komponen daya pada rotor ada rotor power input ada rotor copper loss lugi-lugi rotor ada rotor power development yang didaya pada rotor output power ini rumus untuk ini adalah komponen daya tersebut ya jadi adalah rotor power input I2 IR rotor dikuadratkan bagi resistansi rotor bagi slip ya bergurugi tembaga pada rotor I2 dari R rotor power yang daya pada rotor yang untuk berputar jadi RPD itu rotor power developer adalah daya yang digunakan pada rotor untuk berputar untuk memutar rotornya RPI sama dengan FGL bagi RPD ya jadi rugi-rugi ditambah daya yang masuk ke rotor lalu rugi-rugi ditambah daya untuk memutar rotor daya yang benar-benar adalah RPD kurangi daya rotasi rotasi itu yang rugi-rugi gesek dan angin gesek mungkin akibat apa itu kok akibat biring dan rugi-rugi gesekan pada angin ya jadi SPI dikurangi SCL maka jadi RPI RPI dikurangi rod SPI adalah daya input pada stator dikurangi rugi-rugi stator stator copper loss rugi-rugi tembaga pada stator akan menghasilkan RPI RPI rotor power input dikurangi RCL rotor copper loss rugi-rugi pada tembaga rotor akan menghasilkan RPD RPD dikurangi rugi-rugi gesek akan menghasilkan daya yang benar-benar untuk memutar rotornya itu jadi stator power input stator copper loss dan sebagainya tadi itu satu fase kalau tiga fase berarti kali tiga tiga kali S kali VS untuk SPI-nya SPI-nya adalah tiga kali arus stator kali tegangan stator cost P stator copper loss adalah tiga kali i arus stator kuadrat kali r stator RPI tadi rumusnya ini sedang i kuadrat i r kuadrat yang telah kita jelaskan r r kuadrat r r bagi S rotor copper loss adalah tiga kali i r kuadrat kali r tadi sebelumnya enggak ada tiganya tapi karena tiga fase ada tiga fase sekarang pada motor induksi tiga fase RPD-nya tiga kali i r kuadrat kali r r kali satu per S min satu PR rugi-rugi angin torsi yang dibangkitkan torsi listrik yang dibangkitkan adalah RPI bagi Omega S kecepatan sinkron Omega S itu rat kecepatan sudut satuannya adalah rat per sekon robosnya adalah 2P NS bagi 60 NS itu 1500 atau 1000 atau 3000 untuk frekansi 50 Hz ya kecepatan putar stator terus torsi yang masuk ke shaft jadi torsi yang sebelumnya torsi listriknya terus torsi yang masuk ke shaftnya torsi mekaniknya untuk memutar rotor adalah POT bagi Omega R Omega R adalah 2PNR putaran rotor bagi 60 bila rugi-rugi rotasi dihilangkan maka TD RPD bagi Omega R oke rangkaian stator terdiri dari RS XS sama rangkaian magnetasi jadi untuk membuat magnet karena belitan itu pasti ada rangkaian magnetasasinya jadi seperti itu jadi dia akan rangkaian equivalent pada stator ini pada satu fasa diidentikan dianalogikan dengan satu fasa ini adalah tegangan supply yang masuk ke motor ini adalah hambatan stator arus stator reaktansi stator ini adalah rugi-rugi besi rugi-rugi besi ada rugi hysteresis dan arus ED ini rugi-rugi arus magnetisasi ini tegangan keluaran oke bila tegangan konstan maka RC dapat dihilangkan rugi-rugi inti tapi tetap diperuntukkan pada efisiensi tapi dapat dihilangkan pada rangkaian tapi pada kalau menghitung efisiensi tetap disertakan arus magnetisasi 30-50% sehingga hasilnya seperti ini ya kenapa dia buat seperti ini supaya lebih sederhana dalam menghitungnya ini adalah pada stator nanti digabungkan dengan rotor ES sama dengan A kali EBR ini pada rotor IR IR RRXR seperti ini jadi ini statornya ini rotornya digabung tujuannya untuk apa supaya kita mendapatkan kalau di motor DC kan sudah kita gambarkan rangkaian equivalennya yang motor terpisah motor penguat sendiri kalau pada motor di duksi rangkaiannya seperti ini jadi ini stator ini rotor cara penyelesaiannya bisa menggunakan loop pada mati rangkaian listrik loop 1 loop 2 lalu di bentuk matrik lalu dihitung impedansinya lalu IS dihitung dengan rumus seperti ini akan ketemu IS dan IM nanti dalam rumus ini atau bisa dengan penyedaraan anaknya jadi seperti ini diserhanakan diserhanakan XM nya diubah ke kiri ini R stator X stator R rotor X rotor jadi IR adalah seperti ini VS dibagi ini harus magnetisasi VS bagi GXM oke IS sama dengan IM plus IR SCL adalah 3ISIR efisiensi adalah Pout bagi Pin oke misalkan ada soal contoh soal seperti ini maka dengan rangkaian seperti ini dimasukkan dan dari gambar dimasukkan lalu dihitung loop 1 loop 2 di buat matrik akan ketemu IS nya ya IS nya adalah segini 23,93 sudutnya adalah 28 ini adalah oke ini adalah fasor modifasor yang kita jelaskan di RL lanjut ini IR nya ketemu per faktor ini ya N stator nya adalah 1200 N rotor nya 1100 Omega R nya 122 rat per detik per sekon RPI nya 745 RPD nya yang untuk memutar rotor nya adalah 7246 lebih kecil anda rugi-rugi pasti power output nya kurangi rugi rotasi 269 torsi pada motor torsi pada shaft nya lebih out bagi Omega R 57 Nm HP nya 9,36 jadi HP yang jadi kalau pada motor ada tulisannya HP nya ada dayanya dayanya adalah daya output pada shaft nya untuk memutar motor itu benar-benar daya yang murni untuk memutarnya jadi bukan daya listrik yang masuk ke motor tapi daya putaran shaft nya rotor yang ditertulis di motor induksi itu ya ini HP nya power loss nya ini RCL SCL rumus nya telah ada tinggal dimaksudkan efisensi nya adalah 86% bagus lumayan bagus atau kalau menggunakan solusi penyederhana hanya jadi seperti ini XM nya dimindah ke sini lalu rumus nya IR seperti ini IM didapat harus sumber didapat IS sesuai rumus power factor didapat lebih sederhana daripada pakai matrik-matrik dan determinan jadi penyederhana penyederhanaan rangkaian seperti ini lebih sederhana berhitungannya ini omega nya RPI RPD nya ini ini power output nya TD HP ketemu 10 tadi 8 ya 98 power loss nya efisensi 86,5% sama perbandingan metode loop IS IS nya seperti ini loop sama dengan pendekatan kajak dikit untuk horsepower nya ketika loop 9,36 ketika pendekatan rangkaian penyederhanaan rangkaian 10 HP nya efisensi sama HP sama oke itu yang dapat kami jelaskan kurang lebihnya mohon maaf tahari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati